Intro Selamat berjumpa dalam renungan MSC Indonesia Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan Saudara-saudariku yang terkasih Baca Injil hari ini berbicara mengenai perumpamaan Yesus kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar Dan memandang rendah orang lain Dan perumpamaan itu berbicara soal cara berdoa Digambarkan ada dua tokoh yang datang kebaik Allah untuk berdoa Yakni orang farisi dan pemunggut cukai Dimana orang farisi berdoa kepada Allah dengan membanggakan dirinya Karena ia telah berbuat apa yang baik di mata Allah Tetapi pada akhir doanya ia menjelekan orang lain Sedangkan dalam doa pemunggut cukai Ia berdoa dari jauh Merasa diri tidak layak Dan ia berkata dalam doanya tersebut Yakni Kasihanilah aku orang berdosa ini Dari dua gambaran tokoh ini Ketika kita melihat doa orang farisi Kita belajar dari doanya Bahwa terkadang kita sebagai umat manusia Cenderung cepat membanggakan diri Merasa diri paling benar Membicarakan orang lain Cepat puas dengan apa yang dicapai Tetapi itu semua semata-mata Karena kita ingin dipuji Dan dipandang oleh orang lain Bahwa kita adalah orang yang paling baik Saudara-saudariku yang terkasih Sedangkan dalam doa pemunggut cukai Kita belajar dari gambaran dirinya Kita tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa Banyak orang membenci dia Karena status pekerjaannya Yang tidak disukai oleh masyarakat Tetapi dia sadar dengan pekerjaannya Kepribadiannya dengan statusnya Tetapi dia mau datang ke hadirat Tuhan Untuk meminta ampun Dan meminta belas kasihan kepada Tuhan Mari Saudara-saudariku yang terkasih Melalui kisah dari Injil Lukas ini Saya dan kita semua Hendak dihantar untuk belajar Lebih rendah hati lagi Mau untuk mengakui bahwa diri kita ini penuh dengan keberdosaan Sehingga kita diajak untuk datang ke hadirat Tuhan Meminta kepadanya untuk mengasihi kita Agar kita layak menghadap dia dengan segala pergumulan, kedosaan, dan ketidakpantasan kita Sehingga gelap ia hadir di hadapan kita Dan melayakkan diri kita untuk bertemu dan bersatu dengan Bapak Dengan segala kedosaan dan kelemahan yang kita miliki Semoga demikian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!